Penjabat Bupati-Pati Henggar Budi Anggoro memimpin upacara bendera HUD ke-78 Kemerdekaan RI Agustus yang berlangsung di alun-alun pati Kamis pagi. Upacara turut diikuti sekretaris daerah, jejaran forum koordinasi pimpinan daerah keupatan pati, asisten dan staf ahli kepala OPD, pejuang veteran, serta para peserta upacara dari berbagai elemen masyarakat. Pejabat Bupati-Pati Henggar Budi Anggoro bersyukur karena upacara peringatan kali ini dapat diselenggarakan dengan sebagaimana mestinya tidak ada kendala suatu apapun. Dalam pidato, Gubernur Jawa Tengah yang dibacakan oleh PJ Bupati-Pati menyebut bahwa upacara peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan adalah cara terbaik untuk mensyukuri kemerdekaan. Selain rasa syukur penghargaan setinggi-tingginya, mesti kita haturkan kepada para pejuang. Dari mereka kita tahu, kehormatan memang harus diperjuangkan. Walau air mata, darah, bahkan nyawa dikorbankan. Maka kita meski bersumpah untuk mengubah segala duka lara mereka menjadi kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu, persatuan, kebersamaan, kemahmuran, kemajuan, penguasaan ilmu pengetahuan, penghormatan bersama warga dunia adalah impian kemerdekaan para pejuang. Pada kesempatan ini membacakan pidato Gubernur Jawa Tengah, PJ Bupati menyampaikan ungkapan rasa cinta Gubernur Jawa Tengah terhadap warga. Saya benar-benar mencintai Panjenengan sebagai warga maupun sebagai saudara. Tim Liputan, Cahaya TV